interface terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah interface berbentuk mobile sekarang sudah zamannya mobile kita sehari-hari selalu berinteraksi dengan smartphone kita masing-masing nah ini disebut handheld device memang handheld device ini diciptakan untuk digunakan selagi kita bergerak ini sudah menjadi bagian dari lifestyle kita pada zaman sekarang aplikasi yang dikembangkan untuk mobile juga sudah sangat banyak sekali contoh memesan menu di restoran memesan makanan kemudian bahkan pemesanan makanan secara online menggunakan GoFood misalkan bisa beli bahan di supermarket tanpa kita harus mengunjungi supermarketnya bisa bermain juga di jalan sambil berjalan kaki menuju tujuan sambil bermain Pokemon Go contohnya dan bahkan bisa juga digunakan untuk edukasi untuk mendukung lifelong learning belajar sepanjang masa nah ini dimulai dari tren yang dibuat oleh Apple dengan munculnya iPhone pada zaman iPhone banyak sekali aplikasi yang bermunculan dan banyak aplikasi yang sebenarnya tidak memiliki fungsi sama sekali dia dibuat hanya untuk tujuan hiburan, entertainment saja jadi dia tidak menyelesaikan kebutuhan tertentu tidak menyelesaikan keinginan tertentu tapi benar-benar hanya untuk fun contohnya disini ada aplikasi namanya iBear didevelop oleh seseorang Steve Sheraton disini dia menggunakan accelerometer yang ada di dalam iPhone jadi aplikasinya seperti ini kita bisa menggerakkan iPhone kita seolah-olah kita sedang meminum segelas bir nanti ada suaranya sendiri ketika kita dalam tanda kutip meminum bir tersebut dan di layar kita akan terlihat bahwa birnya perlahan-lahan kosong seolah-olah kita sedang memegang segelas bir contoh interaksi yang lain yang juga sudah sering kita melakukan sehari-hari menggunakan QR Code kita bisa scan sebuah QR Code di HP kita menggunakan kamera dan kita bisa melakukan banyak hal misalkan mengunjungi sebuah website melakukan pembayaran misalkan menggunakan OVO menggunakan link aja menggunakan GoPay dan seterusnya nah tantangan tersendiri kita temui pada mobile device terutama karena layar yang tersedia pada mobile device itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan layar yang tersedia ketika kita menggunakan komputer misalnya tantangan berikutnya adalah jumlah key secara fisik jumlah tombol secara fisik yang dimiliki oleh smartphone juga jauh lebih sedikit bahkan sekarang kita sudah masuk pada trend ketika smartphone itu tidak ada atau minim sekali tombol fisiknya hanya ada tombol untuk power dan volume saja sehingga jumlah kendali yang bisa dilakukan pada mobile device itu juga jauh lebih sedikit dibandingkan dengan peralatan lain maka disini secara fisik itu ada berbagai inovasi tertentu dimulai dari zaman roller wheel mungkin ada yang pernah punya blackberry seperti ini di tengahnya untuk navigasi itu menggunakan bola tertentu kemudian ada juga yang menggunakan touchpad ada yang menggunakan secara tradisional hanya tombol atas bawah mungkin ada yang pernah menggunakan hp candy bar zaman nokia atau sony ericsson seperti dulu navigasinya hanya dengan menggunakan tombol atas dan bawah ataupun ada juga yang menggunakan tombol navigasi empat arah nah terkait dengan usability disini itu ada banyak variasinya itu tergantung pada tingkat kemampuan dari user masing-masing nah smartphone pada zaman sekarang itu sudah mengatasi banyak batasan fisik untuk mobile device dengan display yang mengizinkan multitouch seperti yang sudah kita gunakan sekarang ini nah maka untuk interface mobile kita punya beberapa isu yang perlu diperhatikan karena untuk peralatan mobile ini biasanya tricky tidak praktis terutama untuk yang memiliki jari yang besar ya tentunya anda mungkin pernah punya pengalaman mengetik dan ternyata salah huruf ya mungkin karena ada yang punya jempolnya cukup besar sedangkan keyboard yang ada di hp itu terlalu kecil ukurannya nah bagaimana kita bisa mengatasi keterbatasan seperti itu ya hit area disini adalah concern utama kita hit area ini adalah istilah area di layar smartphone tempatnya user bisa menyentuh dan bisa terjadi sesuatu sebagai contoh hit area untuk tombol untuk icon untuk mengisi sesuatu pada text box nah seberapa besar hit area ini yang sesuai sehingga jari bisa lebih akurat menekan objek yang di target namun tetap tidak menghabiskan space untuk informasi yang bisa ditampilkan di layar ya maka dengan demikian ini adalah berbagai macam interface yang kita miliki bersama sekarang ya masih ada beberapa jenis interface lainnya kita akan bahas pada kesempatan berikutnya kemudian kemudian kemudian